Pemilu Problem yang kita hadapi ketika informasi dan pertanian tidak berjalan Maka akan berdampak pada pemilu nanti Nah jangan sampai nanti pada saat pemilu saja kita melaksanakan ini Tapi di luar-luar itu tetap kita laksanakan Sudah cukup bagus, maka perlu kita terus tingkatkan Nah kalau ini sudah berjalan dengan baik semuanya Maka hasil pemilu juga akan baik pula Jadi yang menjadi problem sekarang kan ketika masyarakatnya kurang paham tentang pemilu Apa sih dampak yang mereka lakukan ketika mereka tidak serius Atau tidak berpartisipasi dalam pemilu itu kan juga berdampak Karena kami sebagai bawah seluruh kan tidak cukup memiliki jangkauan yang lebih luas Untuk mengawasi seluruh itu Maka perlu ada masyarakat yang ikut dan terlipat di dalamnya Untuk membantu kami Nah misalnya pada saat kami sedang melaksanakan tugas internal Atau melaksanakan tugas-tugas misalnya penanganan pelanggaran, sengketa Itu kan kami ada di kantor, tidak keluar lapangan untuk melakukan pengawasan Maka ada masyarakat untuk mengisi ketosongan yang ada itu Ya yang penting bagi kami adalah pengetahuannya itu Pemahaman peran mereka Peran mereka apa sih? Misalnya nanti kalau ada pada saat pemilu nanti ada orang berkampanye Apa peran mereka? Pertama mereka bisa memberikan informasi awal Atau memang ada pelanggaran yang terjadi bisa menjadi seperti pihak pelapor Pada bawah terhadap persoalan itu Ya itu yang saya katakan tadi Misalnya di jam 12 malam saya sudah pulang ke rumah Pada saat itu masyarakat menyampaikan informasi Ada dugaan nih pelanggaran dalam pandangan masyarakat Nah kami langsung menginformasikan Nah pada saat itu terjadi Jakarta Utara Saya telpon Pak Dibiati dan teman-teman Utara Tolong dong di cek ini di alamat ini Ada terjadi ini malam ini Teman-teman langsung turun semua Mengarahkan segala macam perangkatnya Dari kecamatan dan kelurahan untuk mencek itu semua Nah dalam waktu satu jam Informasi itu saya balikin lagi kepada yang pelapor itu Untuk memberi informasi awal bahwa peristiwanya seperti ini Bukan adanya dugaan pelanggaran tentang pemilu Kalau kami sebenarnya lebih juga meminta aspirasi pada masyarakat Karena yang saya katakan bahwa Ada hal-hal yang barangkali tidak kami Dapati pada saat kami melakukan pengawasan Tetapi ada hal yang didapati oleh masyarakat Nah sehingga pengalaman masyarakat itu Misalnya di dalam pengawasan ini Hal teknis yang kami saat pengawasan itu Apa sih yang menurut masyarakat yang perlu diperbaiki Seperti itu Nah kalau dalam persoalan regulasi Kami juga sudah melakukan eksaminasi undang-undang Pada saat kemarin kebetulan Dan juga saya sebagai pembicara Saya memberikan usulan-usulan Tentang regulasi-regulasi yang harus diperbaiki Jadi yang kami harapkan juga itu Dalam masyarakat untuk memberikan masukan dan saran Terutama dari teman-teman yang berpengalaman kemarin di PANWASAN, 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 PANWASAN Itu kan ada yang mereka rasakan yang tidak kami tahu Nah sehingga dalam forum-forum seperti ini Bisa mereka sampaikan Sehingga itu menjadi bahan bagi kami untuk Menjadi bahan kajian dalam perumusan peraturan PANWASAN, PANWASAN dan PANWASAN Karena ini yang pertama Sudirisa itu menjadi catatan sejarah yang harus diingat ketika ada Tidak pedagang pemilu orang mengingat Jakarta Utara Ini keberhasilan kita semua Ini upaya yang salah satu upaya dilakukan bahwa Seluruh untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif Walaupun selampai dengan hari ini Aktivitas dengan masyarakat kita berjalan Dari pengalaman tahapan yang lalu Ada sekitar 26 laporan masyarakat Yang masuk ke kita Walaupun semuanya tidak dalam kategori pelanggaran Tapi artinya mereka juga sebetulnya tahu, paham Cuma artinya dengan kegiatan ini Salah satunya adalah mencoba untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Inilah pelanggaran, inilah bukan pelanggaran Dan gitu Jadi artinya biar ada persamaan persepsi antara kita dengan masyarakat yang sama Seringkali kan masyarakat itu hanya sekedar lapor Dan ketika lapor juga tidak memberikan informasi yang valid dan jelas gitu Nah ini adalah salah satu upaya itu untuk melakukan kegiatan pemahaman yang sama Membuat persepsi yang sama tentang aturan dan regulasi yang ada Untuk di Jakarta Autor sendiri, warganya seperti gimana Pak? Ya saya kira pengalaman ini sudah cukup baik Dan kami seringkali melakukan komunikasi ke masyarakat itu Di antaranya salah satunya dengan kegiatan sosialisasi penguatan pengawasan partisipatif Juga ada yang namanya kegiatan gelak tiker Di antar bawah selu Yang itu pernah juga dua kali kita lakukan di Jakarta Sebagai upaya untuk membangun komunikasi dengan masyarakat Kalau bawah selu itu memang rumahnya masyarakat untuk mencoba informasi Terima kasih telah menonton!